Nama saya Merson Simbolon, SMSI, saya sebagai Ketua Serikat Media Cyber Indonesia, Provinsi Sulawesi Utara, Masa Bakti 2017-2022. Jadi saya mau terangkat sedikit tentang SMSI, saya ulang bahwa SMSI itu adalah pemanjangan dari Serikat Media Cyber Indonesia. Jadi Serikat Media Cyber ini adalah kumpulan dari perusahaan-perusahaan media, tapi khusus untuk platform cyber. Karena untuk media itu kan ada media cetak, ada media penyiaran, ada media cyber, dan ada streaming gitu. Jadi khusus ini untuk media cyber yang sangat berkembang sekarang ini, dan ini hanya salah satu anggota, mungkin ada organisasi yang lain. Jadi Serikat Media Cyber ini sudah ada di 34 provinsi, salah satunya tentu provinsi Sulawesi Utara. Dan untuk pengembangan organisasi akan juga dibuka di kabupaten kota, di seluruh Sulawesi Utara. Apakah di Kota Menaduk, Kota Bukagu, Pemohon, dan kabupaten-kabupaten lainnya. Jadi mari kita membangun akan organisasi ini bagi media-media yang bergerak dalam media cyber, ya bergabunglah dengan Serikat Media Cyber Indonesia. Supaya kita bisa membangun bersama dengan bangsa dan negara kita ini, khusus tentunya adalah daerah kita Nyur Melambai ini, untuk bisa membantu pemerintah untuk menyampaikan segala program-program pemerintah kepada masyarakat, dan juga tentunya kita membantu masyarakat untuk menyampaikan apa yang mereka harapkan dari pemerintah. Barangkali itu yang saya bisa terangkan, jadi ada banyak memang orang tidak mengerti itu, apa itu SMSI. Jadi organisasi wartawan itu ada organisasi wartawannya, dan ada organisasi medianya. Yang memang yang selama ini hanya mungkin mengenal organisasi wartawannya, seperti Persatuan Wartawan Indonesia. Tapi juga ada organisasi medianya. Dulu ada namanya LPS, tapi sekarang karena berkembangnya media cyber, maka dibentuk tentu organisasi media cyber, seperti Serikat Media Cyber Indonesia. Dan nanti pada bulan September, tanggal 9 sampai tanggal 11, akan diadakan rakernas di Jakarta, yang tentu akan dihadiri seluruh perwakilan dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Sampai saat ini untuk keanggotaannya bagaimana Pak? Ya, jadi keanggotaan Serikat Media Cyber Indonesia ini untuk seluruh Indonesia itu sudah seribu media. Namun untuk Sulawesi Utara, sementara kita mendata dan mendata itulah yang tadi kita rapatkan. Karena memang mungkin saja beberapa teman kita media yang di kabupaten kota belum mengetahui organisasi ini, sehingga mereka belum bergabung. Sehingga tadi diputuskan untuk membuat mandat kepada salah satu anggota di masing-masing kabupaten untuk mendata perusahaan-perusahaan cyber yang ada di sana, supaya nanti bisa bertambah ke anggotaan kita di Sulawesi Utara. Untuk anggota yang aktif sekarang, ada 37 media cyber yang menjadi anggota SMSI Sulawesi Utara yang ada sekarang. Tapi tentu mungkin dua hari ke depan, dua hari ke depan, nanti akan bertambah dan bertambah terus. Kita menginginkan semuanya hatinya bisa bergabung. Nah, untuk perusahaan-perusahaan yang bisa bergabung, tentunya yang pertama adalah perusahaan pers. Jadi di aktif penduriannya, sudah jelas di sana maksud dan tujuan dari perusahaan itu, yaitu perusahaan pers. Jadi bukan CP, tapi PT, yaitu perusahaan pers. Nah, nanti selanjutnya akan ada tingkatan. Ada yang sudah terdaftar, terverifikasi di Dewan Pers, terverifikasi administrasi, ada yang sudah terverifikasi faktual. Ya, tentu ini kan kita bertahap. Jadi sekarang kita ajak dulu semuanya. Ya, mari untuk bergabung di SMSI Sulawesi Utara. Nanti kita data, apakah sudah memenuhi, ya syarat. Jika belum, dapat kita akan berikan artinya pelatihan pendidikan, ya kan. Sosialisasikan regulasi-regulasi, ya supaya bisa nanti menyesuaikan dengan regulasi-regulasi yang ada. Jadi, sehubungan dengan pilkada yang sekarang ini, ya bisa saja kan semuanya bisa melaku media, gitu ya. Tapi yang pertama, tentunya yang paling tinggi, ya tinggal lihat saja di Dewan Pers. Jika mereka, kalau media itu sudah terverifikasi faktual, berarti itu sudah melewati beberapa tahapan verifikasi. Atau mungkin dia di bawahnya ada terverifikasi administrasi, ya itu berarti mereka juga kan sudah melewati itu. Tapi tidak tetap juga kemungkinan untuk bisa bekerjasama dengan yang belum terverifikasi administrasi. Ya, tapi mereka adalah perusahaan pers. Itu tinggal tunggu waktu, nanti mereka akan meningkatkan diri, melengkapi, ya kan. Sehingga mereka bisa terverifikasi administrasi dan terverifikasi faktual. Jadi yang pertama dasarnya adalah bahwa perusahaannya ini adalah perusahaan media, perusahaan pers. Ya, sebab perusahaan kan banyak, bisa saja kan, ada agang, ya konstruksi, dan lain-lain. Tapi yang bisa bergabung adalah perusahaan pers. Jadi di aktennya itu, maksud dan tujuan pendirian perusahaan ini adalah perusahaan pers. Ya, kemudian untuk mencapai maksud dan tujuan ini, dia bisa mendirikan media. Ya, tentu yang kita terima di sini adalah media cyber. Jadi maksud yang kedua. Jadi itu urut-urutannya. Ya, jadi kalau kita memberikan keanggotaan kita, yang pertama dia perusahaan pers, kemudian yang kedua dia mendirikan media cyber. Ya, maka sudah otomatis dia bisa bergabung dengan kita. Soal nanti verifikasi selanjutnya, kita akan bersama-sama. Ya, jika ada kesulitan, mari kita bisa lengkapi bersama. Nah, mungkin saja sekarang ada kan, oh wartawannya kurang. Ya, kita bisa lakukan pelatihan-pelatihan kepada wartawan yang baru, supaya mereka bisa memenuhi jumlah-jumlah wartawan yang ditentukan. Kurangkali itu ya. Ya, jadi kami mengajak supaya kita ini membantu pemerintah, ya, terutama sekarang tentunya dalam pilkada, ya, supaya masyarakat bisa mengetahui akan janji, akan visi-visi, kepala calon gurur, wakil gubernur, calon bupati, wakil bupati, calon wali kota, wakil wali kota. Ya, supaya kita sampaikan kepada masyarakat, supaya nanti masyarakat bisa menentukan pilihan yang terbaik. Ya, terima kasih. Ya, selamatlah tentunya untuk SMSC Suwesi Utara, ya, yang sudah mendapat artinya mandat untuk bisa bergabung dengan SMSC Indonesia.